Dijanji saya, kita akan membuat gelato. Mangga gedong ini untuk bikin Chinese Mango Pudding. Ini mangganya mangga indra mayu yang untuk asinan ini. Hari ini kita ke Korea. Saya mau bikin sesuatu yang baru. Semua orang bikin, tapi yang kukin bikin istimewa. Hai kukiner, selamat sore kita jumpa lagi. Hari ini saya mengajak membuat kudapan favorit anak. Untuk anak-anak kita yang belajar di rumah, yang merasa bosan, dari hari ke hari duduk di depan laptop, kita harus menyediakan makanan yang nanti bisa menaikkan semangat mereka. Mereka tahu kalau selesai belajar, di hadapan mereka sudah tersedia kudapan-kudapan enak yang dibuat oleh bunda-bunda mereka dengan cinta. Pertama, saya mau bikin brownies puding. Bukan brownies, tapi puding. Pakai agar-agar. Pakai jelly instant. Resepnya enggak usah khawatir, nanti ada di highlight. Ini garam. Perlu tambah garam supaya nanti pudingnya enggak berair. Kasih gula, kasih susu coklat, susu UHT yang coklat. Ini semua diaduk, direbus. Semua diaduk, direbus. Nah seperti ini, saya nanti dibantu, direbusnya dibantu. Sambil dibantu direbus, saya blender roti. Saya blender roti tawar ya, saya blender roti tawar. Roti tawar ini di blender bersama susu. Susunya sebetulnya yang saya ambil dari susu yang tadi ya. Jadi kalau butuhnya Rp1.600, saya ambil Rp200 untuk di-blender roti. Nah ini kita blender. Sampai halus, sampai halus. Apa gunanya roti ini? Nah kita blender dulu. Apa gunanya roti ini? Roti ini nanti yang akan membuat pudingnya jadi teksturnya lembut. Jadi ini beda dengan puding yang biasa. Puding yang ini ada tekstur lembutnya yang datang dari roti. Lalu nanti kita perlu kuning telur, dua butir. Kuning telurnya kita kocok dulu. Nanti kalau si pudingnya sudah mendidih, kuning telur akan disiram dengan kuning telur. Ini adalah... Lalu saya punya coklat bubuk. Coklat bubuknya sudah dilarutkan. Kenapa coklat bubuknya tidak masuk? Kalau coklat bubuk masuk kadang-kadang menggumpal. Jadi kita yang aman saja. Yang aman lebih baik coklat bubuknya kita larutkan dulu di air hangat. Nah, kalau punya puding seperti ini, anak-anak sudah tahu. Nanti kalau dia selesai belajar, dia akan dikasih, disajikan puding seperti ini. Mereka pasti semangat. Jadi hari ini sedapat mungkin, kalau kita cepat, saya akan bikinkan lima kudapan, sehingga semua cookingers punya lima sajian untuk lima hari ke depan. Jadi untuk satu minggu, anak-anak sekolah di rumah, mereka tidak jadi bosan lagi. Tunggu sebentar sampai nanti dia mendidih. Kalau mendidih, kita masukkan coklat bubuknya, kita masukkan kuning telurnya, masukkan... Dan saya akan tambahkan dark cooking coklat dan cooking cream, supaya rasanya enak. Ini rasanya betul-betul enak. Semua anak-anak yang mencoba ini, biasanya mereka suka. Kalau bikin puding, selalu diaduk. Tadi ingat kuncinya dikasih garam, supaya nanti pudingnya kalau sudah membeku tidak berair. Cookingers yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada pertanyaan barangkali, silakan dikemukakan cookingers yang baru datang. Yang baru datang, tidak usah khawatir bahannya akan ada di highlight, bahan resepnya, lalu videonya akan ada di IGTV. Mbak Semi, kalau untuk kue bolu coklat, bubuknya bisa dilarutkan juga enggak, supaya enggak menggumpal? Bolunya bolu apa nih? Bolu apa tadi pertanyaannya? Kalau untuk kue bolu coklat? Kalau untuk bolu coklat, enggak perlu, karena bolu coklat, coklat bubuknya tinggal diayak bersama tepung. Tidak akan menggumpal, karena kecuali kita memasukkannya sekaligus. Lebih baik kalau membuat kek, memasukkannya sambil diayak. Kalau sambil diayak, tepungnya langsung menyebar, lalu sambil diaduk, pasti enggak menggumpal. Ini kayaknya sudah mendidih. Belum, sedikit lagi. Mbak Semi, ada yang tanya lagi, untuk penambahan garam, berapa banding berapa ya? Soalnya takut asin. Oh jangan, jangan asin. 1.4 sendok teh sudah cukup, setengah sendok teh sudah cukup tergantung. Berapa banyak? Kalau ini 1.600 ya? 1.200. 1.200 semua cairannya hanya pakai 1.4 saja. Jangan sampai asin. Nanti bingung, ini puding apa sup ya? Ada lagi pertanyaan, Kukiners? Silahkan. Silahkan bertanya, harus bertanya. Sebab bertanya adalah gratis. Ya, Kukiners, yang baru bergabung, selamat bergabung. Sebentar lagi mendidih, sebentar lagi mendidih. Kita masukkan dulu ininya ya. larutan coklat. Kalau enggak pakai coklat, juga enggak apa-apa sih, karena udah pakai susu coklat, tapi kurang pekat nanti rasa coklatnya. Nanti namanya enggak brownies. Lihat, langsung warnanya pekat. Ini sebentar lagi. Kukiners terus, yang sudah bergabung, stay terus ya, sampai akhir. Saya punya banyak sekali kudapan yang bisa disajikan untuk anak-anak kita. Yang membuat mereka semangat belajar. ada anak teman di sini yang kalau sekolah setiap pagi minta dibawakan bekal, dibawakan dalam tanda petik. Artinya, makanan kudapan yang disediakan ibunya dimasukkan dalam kotak bekal. Nah, ini juga bisa dimasukkan dalam kotak bekal. Kotak bekal mereka. Ini dia. Sebentar lagi mendidih, kita masukkan kuning telurnya. Kuning telurnya untuk apa? Untuk memberi rasa gurih pada pudingnya. Jadi kayak rasa. Kalau enggak mau pakai kuning telur, boleh enggak? Boleh. Boleh, boleh aja. Boleh aja. Ini kuning telurnya memberi rasa. Bu Semi, ini ada yang Bu Piti, dia bilang, baru gabung nih Bu Semi yang bikin dendeng kemarin ketinggalan, enggak nonton live-nya. Ya. Halo Mbak Fitri, dari nonjauh di sana, di Austria. Mbak Fitri, dendengnya sudah dibikin. Terima kasih idenya. Dendengnya sudah dibikin. Tapi bisa ditonton, walaupun Mbak enggak nonton, bisa ditonton di IG Live kami. Di IG Live kami, Bumbu Dasar. Judulnya tentang Bumbu Dasar. Terus ada yang nanya, masukkan coklatnya kalau ada, kalau sudah mendidih ya Bu? Kalau sudah mendidih, masuk coklatnya. Coklatnya sudah dilarutkan supaya enggak bergumpal. Buat cookingers yang bergabung juga minggu lalu di Bumbu Dasar, yang kita bikin di Bumbu Dasar, tadi yang menyapa adalah Mbak Fitri, yang tadi saya bilang, yang minggu lalu saya bilang, saya ambil dendengnya dari idenya, ide dendeng, ide pembuatan dendeng yang praktis itu dari Mbak Fitri tadi. Nah, ini masih diaduk. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebentar lagi mendidih. Harus sabar, memasak juga belajar kesabaran, sebetulnya. Tapi kalau dinikmati, luar biasa. Ya, silakan. Buat masukan kuning telurnya perlu dipancing, kan? Perlu dipancing. Perlu dipancing. Apa tujuannya dipancing? Supaya telurnya enggak matang. Nanti kalau matang berserabut-serabut, jadi seperti sup ya. Nah, ini harus dipancing, betul. Ya, nanti kita pancing. Kita pancing. Nih, lihat nih. Sudah mau mendidih, sudah berbusa-busa seperti ini. Nah, lihat. Sudah mendidih. Sudah bergelembung-gelembung-gelembung. Sudah meletup-letup. Lihat. Sudah meletup-letup. Terlihatkah? Terlihatkah dari kamera? Sudah meletup-letup ya? Nah, sudah meletup-letup begini. Matikan apinya. Matikan apinya. Nah, terus kita, ini kita taruh dulu. Supaya enggak ini, kita masukkan ke sini. Lihat. Ketika masuk, harus cepat ngaduknya supaya juga enggak keburu matang. Masuk. Seberapa banyak harus masuk? Sampai kalau saya pegang mangkuknya panas, udah cukup. Udah cukup, enggak perlu ditambah lagi. Ini namanya dipancing. Kalau ini sudah matang, jadi temperaturnya sudah sama, enggak akan tercipta serabut-serabut. Masuk kuning telurnya. Masuk duck cooking coklat. Duck cooking coklat ini yang bikin dia rasanya jadi nanti seperti brownies. Seperti brownies. Ya, masuk. Lalu saya kasih cooking cream. Kenapa enggak whipped cream aja? Kalau whipped cream suka pecah, jadi saya masukinnya cooking cream. Ini yang bikin pudingnya terasa mewah, terasa enak, terasa gurih ya. Nah, ini jadilah. Makanya saya kasih nama brownies puding. Lalu saya mau tambahkan roti yang tadi saya blender. Roti yang saya tadi blender. Masuk. Ini yang tadi nanti menimbulkan tekstur yang berbeda dari puding pada biasanya. Ini kok saya jadi pakai ini ya? Tadi kan saya pakai ini. Oke, kita rebus lagi. Nah, apiknya kecil aja. Direbus lagi. Ini dia si brownies puding. Jadi semua cooking nurse bisa bikin ini pagi-pagi. Pagi-pagi. Terus nanti anak-anaknya sudah tahu bahwa habis mereka belajar, mereka akan disuguhkan brownies puding yang enak ini. Ya, cooking nurse yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan khawatir. Resepnya, cara membuatnya, stepnya ada di highlight. Videonya ada di IGTV. Nah, lihat sudah meletup-letup. Ini enak sekali. Lembut hasilnya berbeda dengan puding pada biasanya, pada umumnya. Tapi disukai oleh anak-anak. Enak-anak umumnya suka brownies ya. Jadi kalau kita bikin puding, ini brownies juga, cuma puding. Sebentar lagi akan mendidih. Cooking nurse yang mau dibuatkan sesuatu, masakan apa begitu, bisa komen di bawah IGTV kami. Bikin ini dong, bikin itu dong. Nanti kalau live lagi, mudah-mudahan bisa kita bikinkan. Nah, meletup-letup dia. Jadi kalau bikin puding begini harus terus diaduk, supaya tidak mengendep di bawah, terus berkerak. Kalau berkerak, rasanya nanti smoky. Nah, dia sudah meletup-letup. Mari kita tuang ke dalam. Nggak ada pertanyaan lagi, cooking nurse? Ayo, silakan bertanya. Yang mau bertanya, silakan bertanya. Nah, IG-IGTV kita yang lain, jadi yang live-live lain sudah ada di dalam IG-IGTV kita. Jadi bisa ditonton yang hari Jumat, saya bikin bumbu dasar, jadi masakan-masakan dari bumbu dasar, salah satunya dendeng praktis yang tadi disebutkan yang enak banget. Enak sekali. Itu dibuat dari bumbu dasar putih, lalu ada masakan-masakan lain, termasuk bakwan jagung yang biasanya ada di restoran Manado, yang jagungnya ngumpul-ngumpul itu. Lalu ada mendidih ya. Lalu ada masakan idul ada, itu dari daging kambing, dari daging kambing dan daging sapi. Lalu kita punya masakan sisa roti tawar. Ada banyak banget yang bisa kita lihat, yang belum pernah melihat. sempatkan untuk melihat. Ya, silakan. Bu, bikin cotomakasar dong. Bikin cotomakasar. Oke, kapan-kapan kita bikin cotomakasar ya. Cotomakasar itu unik, beda dari coto-coto yang lain. Oke, kita bikin cotomakasar. Ya, silakan. Nanti kalau cotomakasar bisa tuh buat dalam rangka 17-an ya. Kita bikin masakan Indonesia, supaya anak-anak kita tidak lupa dengan makanan kita. Bu, resepnya lihat di highlight. Highlight itu di mana, sorotan? Highlight itu adanya di bawah, di atas, apa ya namanya, di atas feed. Betul, sorotan. Namanya sorotan. Oke, iya, betul. Bu, kalau bikin roti-rotian atau donat gitu dong? Roti-rotian boleh, roti-rotian. Rotinya dari kayu atau plastik? Kita bikin roti-rotian ya. Oke, kita bikin roti-rotian. Ini enggak ada alas ya. Di sini aja. Oke. Kita bikin roti-rotian ya. Roti atau donat. Ya, roti dan donat boleh. Nanti kita bikin, apa dong? Bombolini. Roti yang semacam roti boy gitu. Boleh-boleh dikasih saran roti apa yang diinginkan ya. Nah, cookingners yang kepingin belajar lebih-lebih detail, sebenarnya kami punya kursus online, kursus online yang berbayar, tapi bayarnya sangat murah. Sangat murah, itu bisa bergabung, kami punya tiramisu, punya black forest pudding, yang nanti akan kita buat adalah Japanese soft bread itu, yang sedang viral. Ya, itu bisa belajar di situ. Cara membuat Japanese soft bread yang sedang viral, yang tanpa telur itu, tapi lembut. Ada chicken wing, olahan chicken wing, buffalo, isinya itu buffalo, jadi sekali ikut dua resep, hanya 150 ribu rupiah, bisa belajar Korean chicken wing, dan buffalo chicken wing. Luar biasa. Itu murah karena sebenarnya bukan untuk, ini ya, kursusnya hanya untuk, supaya kalian semua menjadi bisa. Nah, ini kemudian ini dipenuhkan, ya tolong dipenuhkan, ditaburkan almond slice. Almond slice-nya buat, buat apa namanya, buat, harus sudah dipanggang, ini buat memperlihatkan bahwa, inilah dia si brownies, mengingatkan kita pada brownies. brownies. Oke, saya tinggal dulu, ini nanti dilanjutkan, kita bikin yang lain, takut gak kekejar nanti yang lain. Yang lain kita bikin apa, yang sudah siap, mari kita bikin. Boleh dibawain satu, yang mana aja boleh deh. Ya, itu boleh. Siap. Nah, sekarang kita mau bikin pizza. Kita mau bikin pizza. Langsung bawah sini boleh, gak apa-apa. Siap, terima kasih Mas Udin. Nah, ini dia pizza. Pizzanya kulitnya, kita beli aja. Kita beli aja ya. Nah, ini dia ada loyangnya, buat bikin pizza. Lalu kita sediakan, dagingnya. Kita bikin pizza yang unik. Kita bikin pizza yang unik. Saya mau bikin dagingnya dulu. Bikin dagingnya dulu. Boleh wajan? Boleh wajan, Mas? Dagingnya di mana ya? Wajan? Kita bikin pizza. Yes. Nah, mari kita bikin isinya dulu. Tidak ada minyak kah? Bu, mau tanya? Ya, silakan. Takaran bahan brownies puding tadi itu untuk berapa orang? Wah, itu untuk banyak, banyak banget. Untuk banyak banget. Itu bisa jadi tadi pinggang kecil-kecil, bisa jadi tiga. Di loyang brownies yang kecil, bisa jadi dua. Bisa jadi dua. Saya tumis. Oh, ini bikinnya tidak ditumis. Ini bikinnya mudah saja. Kita bikin yang mudah ya. Ini saus spaghetti. Saus spaghetti. Saus spaghetti, oregano, dan basilnya tidak ada ya. Tidak minta. Boleh deh dikasih sedikit. Walaupun sudah di saus spaghetti ada ya. Ini ada dagingnya. Dagingnya langsung masuk saja. Ini kita bikin yang praktis. Ya, ini kita bikin yang praktis. Kalau perlu kita tambahkan garam. Kalau perlu lagi kita tambah air. Kayaknya saya perlu air. Saya perlu air kayaknya. Ya, silakan. Bu, ini ada banyak banget yang mau mengusulkan resep. Kayak kue yang tidak di oven, aneka kue sus. Kue yang tidak di oven, aneka kue sus. Terus buat rasanya. Ditulis saja di bawah IGTV. Ditulis di bawah IGTV ya. Kita kasih air. Sedikit. Supaya dagingnya cepat matang. Kita kasih garam. Dicobain ya. Karena saus spaghetti lain-lain. Kalau sudah tidak perlu. Kalau tidak perlu garam, tidak perlu merica, tidak usah. Ini dimasak sampai kental. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Bu, resep yang ini belum ada di highlights ya? Belum. Nanti kalau IGTV-nya sudah ada. Resepnya juga ada. Ini diaduk. Sampai kental, sampai dagingnya matang. Ini cara bikin yang paling mudah. Yang paling mudah. Ya, silakan. Kalau ada sosis, boleh nih ditambahin sosis. Punya nggak ya sosis? Ya. Bu, kulit pizza yang buat sendiri itu biasanya bahannya apa saja? Kalau kulit pizza yang bikin sendiri itu tepung sama ragi, sama minyak sedikit ya. Sama minyak. Nanti kapan-kapan kita bikin pizza ya. Kapan-kapan kita bikin pizza. Ditulis aja saya kadang-kadang lupa kalau ditulis di bawah, di komen di bawah IG live. Jadi terbaca. Ini sudah ya, sudah-sudah kita biarkan aja dulu. Sampai dia matang dagingnya, sampai meresap. Ini tentu bikin pizza tidak semudah ini. Ini kita bikin praktis karena mau untuk anak-anak kita. Tapi rasanya tetap enak ya. Rasanya tetap enak. Mari kita lihat. Gimana sih cara kita bikin. Ini sudah dikasih margarin. Ini dia si pizzanya. Pizzanya kita oleskan butter. Kita oleskan butter. Kukidas boleh bertanya loh. Boleh bertanya. Lalu saya kasih bawang bombay. Ini semua direp supaya jangan kering. Saya kasih bawang bombay. Anak-anak tidak doyan bawang kalau sudah di atas pizza pasti doyan. Pasti doyan. Ini saya kasih bawang bombay. Saya kasih nama pizzanya double cheese. Kenapa? Karena ada dua kali penambahan keju. Mari kita lihat. Lalu kita kasih keju. Kita kasih keju. Kejunya keju mozzarella. Tentu kalau mau pakai keju cepat leleh. Misalnya boleh juga. Tidak apa-apa. Kalau masak itu apa juga sebenarnya boleh. Tidak usah kuatir. Lalu saya kasih apa. Ini dia yang mengejutkan. Saya kasih telur. Telur dadar. Dibikin agak tebal gini. Ditutup di sini. Lalu nanti dikasih daging ini. Dagingnya hampir kental. Dagingnya hampir kental. Ya silahkan. Silahkan yang mau bertanya. Bu boleh diulang gak adonan rotinya tadi apa aja? Adonan roti. Roti yang mana ya? Roti yang mana? Yang pizza saya gak bikin. Pizzanya beli. Karena ini ceritanya. Supaya apa? Supaya praktis. Nanti kapan-kapan kalau mau bikin pizza. Ditulis aja di bawah. Di komen. Di bawah IG live. Nanti kapan-kapan kita bikin. Ini kalau kering kita bisa tambahkan. Kita tambahkan. Ini belum terlalu kering. Tapi kita tambahkan dulu. Nah lihat. Jadi deh. Enak sekali ini. Lalu kita oven. Lalu kita oven. Lalu kita oven. Lihat jadi deh. Luar biasa. Ini mudah sekali. Lalu kita taruh sosis. Kita taruh sosis. Kalau mau dikasih lagi sosisnya, mau dikasih saus lagi, boleh. Kita tutup dengan keju lagi. Ini jadi pizza yang luar biasa. Enak-anak pasti suka. Saya bikin satu aja ya. Saya bikin satu aja ya. Yang lain sudah tahu caranya. Jadi taruh bawang bombay, taruh paprika, tutup telur. Kasih keju, tutup telur. Sekarang sudah bisa dipanggang ya. Jadi nanti ini dilanjutkan oleh seorang teman. Ini boleh masuk oven dulu. Baru melanjutkan yang ini. Oke, kita kelanjut ke yang ketiga. Ada pertanyaan dulu untuk si pizza yang luar biasa ini. Pizza double keju. Kejunya double. Yang itu dulu, yang salad. Salad. Yuk kita yang salad. Barangkali abis ini disiapin lagi bahan lainnya supaya saya bisa cepat. Yuk. Nah, selain kudapan-kudapan yang itu, kita juga bisa menyuguhkan anak-anak buah. Buahnya tentu harus menarik. Tentu buahnya harus menarik. Nah, saya mau bikin sate dari buah. Lalu nanti sausnya seperti saus salad. Nanti dibikin begini. Lihat, dibikin begini buahnya ya. Kita masukkan. Ini apa? Kiwi. Kiwi. Nanas. Nah, warnanya dibikin menarik. Anak-anak jadi mau makan buah. Strawberry. Wah, lepas nanasnya. Sebentar, sebentar. Mbak Semi. Biasanya adonan kulit pizza didiamkan berapa menit untuk bisa mengembang? Paling 30 menit. Kalau pizza itu tidak akan terlalu mengembang, pada pengulenan juga pizza tidak boleh sampai elastis. Kalau sampai, maksudnya, kan gini, kalau kita bikin pizza, kalau kita bikin roti, kalau kita bikin roti, maka harus, menteganya harus masuk setelah kalis ya, jadi setelah tidak menempel. Lalu diulenin sampai elastis. Lalu diulenin sampai elastis. Pada pembuatan pizza, tidak. Jadi, kalau sudah hampir elastis, baru masuk minyaknya. Nah, itu yang perlu trik-trik yang perlu saya ajarin kalau kita bikin. Makanya, kenapa sekarang saya tidak bikin dari kulit, karena perlu waktu untuk menjelaskan triknya. Nanti suatu waktu kita bikin ya. Jadi, bikin pizza dari awal supaya semuanya jadi pinter. Mbak Semi, boleh kasih tips bikin kulit martabak enggak? Kulit martabak, martabak apa ya? Martabak manis atau martabak yang asin? Martabak ada yang manis, ada yang asin. Kalau yang manis, kuncinya sebetulnya di pemanggangan. Kuncinya di pemanggangan. Ini nanasnya besar, tetapi tipis. Sehingga kalau ditusuk, dia pecah. Lupa, ini dulu, stroberi. Ya, silakan. Mbak Semi, itu buahnya apa saja? Buahnya kiwi, melon, nanas, stroberi, dan anggur. Ini kita bikin. Ini nanti bisa ditempatkan di dalam tempat. Di dalam tempat, misalnya seperti ini, lebih besar dari ini. Kita taruh cantik begini. Anak-anak nanti suka. Terus, kita bikinin sausnya. Sausnya yang menarik. Sausnya yang menarik dari apa? Ini mayonaise, ditambah yohat. Ditambah yohat. Yohatnya pilih yang Greek, supaya kental. Nanti kalau encer, melelelele, enggak enak. Lalu saya kasih merah-merah, saya kasih selai stroberi. Ya, kasih selai stroberi. Jadi menarik. Lalu dikasih air jeruk, supaya rasanya segar. Supaya rasanya segar. Lalu dikasih garam. Nanti disiram di atas buah-buah sadi, sisa teh tadi. Ini luar biasa rasanya. Yang enggak suka buah. Biasanya kalau makan begini suka. Itu kegedean, anak kecil dikasih gede-gede. Mbak Semi, untuk yang kulit martabak tadi itu, dia nanya martabak asin. Oh, martabak asin. Kalau martabak asin, martabak asin itu direndam dulu di dalam minyak. Kalau adonannya sudah jadi, direndam di dalam minyak. Supaya lentur. Kalau enggak lentur, enggak bisa melebar. Nah, itu juga perlu trik yang harus lihat. Kalau mau kapan-kapan kita bikin martabak asin, boleh. Kita bikin martabak asin berbagai isi. Banyak loh. Isinya mau Korean, mau Japanese, mau Indonesia. Nah, lihat cantik sekali warnanya. Disiram di atas buahnya. Lihat buahnya jadi menarik banget. Disiram di atas buah. Terus kita tabur keju. Kita tabur keju. Lihat. Nah, lihat. Anak-anak pasti suka semangat belajar. Nah, kalau kamu belajar baik, Ibu bikinkan makanan yang luar biasa seperti sate buah ini. Luar biasa. Kirim fotonya ke teman-temannya supaya mereka juga semangat. Ya, seperti ini kita bikin lagi yang keberapa. Ini sudah hari ke-3. Hari ke-3, benar? Hari ke-3 ya. Itu adalah snack hari ke-3. Mari kita bikin snack hari ke-4. Yang paling mudah dari makanan tentu menyiapkannya dengan roti. Silahkan sambil terus aja kalau mau bertanya. Mbak Semi, ini ada yang nanya. Kalau misalnya dia mau bikin kulit risole-solo, itu perbandingan telur dan tepung itu biasanya berapa? Apa ya? Sosisolo. Sosisolo atau apa ya? Maksudnya gimana? Risole-solo katanya. Risole-solo itu sosisolo kaya ya. Terus kalau perbandingan telur dan? Tepung biasa. Tepung biasa. Sebenarnya kalau telur itu boleh berapa aja. Misalnya kalau 200 gram tepung, satu telur cukup sebetulnya. Kita bikin sesuatu yang unik dari roti. Setangkap roti ini bisa jadi dua kudapan. Masa iya? Iya dong. Lihat. Hup. Jadi satu. Lalu kita taruh di sini. Yang ini nanti kita taruh di sebelahnya. Lalu yang ini ya. Jadi ini ya. Yang ini kita pecahkan telur. Saya perlu telur satu lagi nih. Ini udah dicolok belum? Belum dicolok. Kita colok. Nah. Saya tuang telur di tengahnya separuh. Tuang telur separuh. Kasih sosis. Empat biji. Empat iris maksudnya. Kasih jagung. Kasih kacang polong. Kasih wortel. Lihat. Kasih keju tentu saja. Kasih telur lagi yang tadi sisa. Diguyur di atasnya. Set. Saya perlu. Yang ini saya boleh gak dipecahin telur satu lagi. Yang ini saya isi dengan coklat. Kasih coklat. Jadi akan terjadi dua kudapan. Boleh ke sini. Saya suka agak gak sabar. Celupkan. Celupkan. Lalu kita panggang di sini. Tutup. Biarkan dia matang. Jadi kalau boleh sekali lagi ini. Sekali lagi ya. Bisa jadi dua kudapan. Satu. Diisi coklat. Coklatnya apa? Coklatnya permen coklat. Mau permen coklat apa? Ini apa nih? Ini silver queen. Nanti dicelup telur. Ini. Diisi dengan sebagian telur. Keju dan makanan-makanan yang lain. Ini enak banget. Nanti kita lihat hasilnya jadi apa. Ya terus ya. Stay di sini. Stay di sini terus. Nanti akan ada tips-tips menarik. Dan giveaway. Di ujungnya. Akan di ujung acara ini. Ada quiz. Dan tersedia giveaway. Nah lalu. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Nah Kukiners kalau beli siomai. Beli siomai ya. Beli frozen food siomai. Pasti anak-anak suka. Nah saya juga. Saya kalau beli frozen food siomai. Dari Kukin ID. Kukin ID punya frozen food siomai. Yang isinya macam-macam. Jadi ada isinya crab stick. Ada isinya sosis. Ada isinya keju. Yang kosong ini keju. Ada yang klasik. Lalu ini saya apakan. Kalau disuguhkan. Dikukus begini aja. Udah enak. Mereka suka. Tapi saya suka bikin sesuatu yang lain. Mana ya minyaknya. Lalu saya suka bikin yang lain. Saya bikin apa? Saya goreng. Saya goreng. Anak-anak lebih suka lagi. Jadi kalau udah berkali-kali bikin siomai. Kan kita suka beli 40-50 misalnya. Jangan disuguhkan begitu aja. Kita bikin yang lain. Ini adalah siomai yang dibuat oleh Kukin.id. Lihat Kukin.id. Ini dicelup. Dicelup. Lalu digulingkan. Tentu saja rasanya enak. Karena dibuat oleh Kukin.id. Digulingkan. Dipanir. Sambil kita nunggu rotinya mateng. Nanti kalau rotinya mateng kita bikin lagi yang lain. Mbak Semi. Ya silahkan. Tadi ada yang tanya. Untuk bahan saus yang buah tadi boleh diulang gak apa aja? Itu adalah Greek yogurt. Greek yogurt ditambah mayonnaise. Ditambah selai strawberry. Ditambah air jeruk. Sudah jeruk. Tapi kalau mau perbandingannya nanti lihat di highlight. Ini sudah ada kejunya. Ini akan menghasilkan siomai goreng yang enak. Siomai gorengnya kalau gak keburu bikin gak usah bikin. Beli aja di Kukin.id ada frozen food siomai. Yang enak rasanya. Kenapa enak? Tepungnya sedikit. Yang banyak ayamnya, udangnya. Dan dibuat tanpa MSG. Jadi aman untuk anak-anak. Mbak Semi. Silahkan. Boleh kasih tips gak buat kulit siomai itu gimana? Buat kulit siomai. Boleh buat kulit siomai cuma dicampur aja. Tepung dan air. Mau bikin kulit siomai sendiri. Wah bukan main. Semangat. Saya suka yang semangat. Oke kita bikin siomai ya. Kita bikin siomai. Nanti suatu saat kita bikin siomai. Sekarang gak keburu bikin siomai. Kenapa saya gak bagi tipsnya? Bukan gak bagi tipsnya. Itu harus dilakukan. Tipsnya harus saya perlihatkan. Harus dilakukan. Dan kulit siomai itu ada macem-macem. Ada yang bening. Ada yang kuning. Jadi mau yang seperti apa. Ini kayaknya udah wangi nih. Seitunya. Nah ini digoreng. Digoreng. Ini jadinya renyah. Siomainya gak usah beli. Gak keburu. Kalau beli saat ini. Kalau buat anak-anak sekolah. Siomainya tinggal beli. Tinggal pesan di cooking.id. Ini sudah. Nanti kita goreng. Lalu kita mainkan sausnya. Supaya semuanya anak-anak suka. Jadi gak bosen ya. Saya mau periksa roti saya. Kayaknya yang coklat udah mateng. Tadeng. Mudah-mudahan tidak hangus. Tidak. Sama sekali tidak hangus. Kita lihat bawahnya. Set. Ini tadi telurnya agak nyebrang-nyebrang. Sudah jadinya. Mau lebih coklat gak? Mau lebih coklat ya. Coklat dikit lagi ya. Oke. Memang belum nyala sih lampu. Belum mati lampunya. Belum hijau. Tadi saya udah buka. Sudah. Sudah coklat ya. Oh apinya agak kegedean dikit. Kita matiin dulu. Ya jadi ini siomai yang ada yang ada isinya. Jadi dari 10. Dari 10 ada 4 yang kosong. Yang lain 2-2-2. Ada isi keju. Ada isi krepsi. Ada isi sosis. Sekarang dia matang. Mari kita lihat. Wow cantik sekali warnanya. Indah. Nah jadilah 2 kudapan yang enak sekali. Mbak Semi. Ini ada yang tanya. Boleh kasih tips. Cara buat rempeye biar kriuk. Ada takaran tepungnya gak? Takaran tepungnya jujur aja saya gak hafal. Tapi yang harus diingat adonan harus encer. Supaya apa? Kalau adonan encer jadi. Lihat ada isinya. Kalau adonan encer. Kalau adonan encer ini isinya coklat. Kalau adonan encer dengan sendirinya tipis jadinya. Lihat jadi coklat. Ini cantik sekali. Jadi dari satu roti kita bisa jadi bikin jadi dua kudapan. Dua kudapan enak. Nah terus harus encer kan tadi si adonan rempeye harus encer. Lalu yang berikutnya telur saya dimana ya tadi? Telur, telur. Udah saya buka lagi. Ya ini siomainya. Satu lagi. Nah harus encer. Lalu menuangnya. Menuangnya wajan yang digunakan. Wajannya harus cekung. Kalau cekung. Kita gampang menuangnya. Lalu tuang di pinggir. Tuang di pinggir. Maka adonannya akan mengalir tipis. Kalau tipis ya tipis. Kalau tipis otomatis kriuk. Otomatis kriuk kalau tipis. Saya boleh minta telur satu lagi. Nah ini tadi ya kita potong. Kita taruh di sini. Lalu kita tuangkan telur di tengah. Tuangkan telur di tengah. Separuh saja. Kita kasih sosis. Empat biji cukup. Lalu kasih kacang polong. Wortel. Jagung. Keju. Tutup telur lagi. Sementara yang ini. Mana dia telur saya. Si telur lagi. Ini adalah buat yang coklat. Celup yang coklat. Celup. Mbak Semi. Ya. Cinnamon rolls pernah di live enggak ya? Soalnya saya baru gabung. Cinnamon roll enggak pernah di live. Tapi ada videonya. Ada videonya. Video satu menit. Ada kotor. Ada video satu menit. Yes. Ini bisa dibawa dulu. Ada video satu menit. Cinnamon roll. Karena kalau live roti itu sebetulnya agak susah. Tapi itu bisa kalau enggak bingung setelah melihatnya bingung. Boleh bertanya kok. Saya pasti menjawab. DM aja. Kalau bingung DM aja. Saya pasti menjawab. Nah, ini dia hasil puding kita. Pudingnya luar biasa. Hasil puding kita. Pudingnya luar biasa. Ini hasil si pizza. Boleh pakai piring yang enggak ada dindingnya. Biar kelihatan. Boleh pakai piring yang enggak ada dindingnya. Biar kelihatan. Ya, ini roti. Roti yang enak dan cantik ini. Nah, si riso. Eh, si riso. Saya masih ingat riso. Siapa namanya? Siomai. Siomai. Bisa kita bikinin apa siomai? Sausnya. Mari kita lihat. Saus siomai. Saya tidak disediakan mangkuk untuk mengaduk riso. Tidak cukup ini. Dua lagi. Bisa dikasih saus tomat. Tadi siomai goreng bisa dikasih saus tomat. Bisa dikasih saus sambal. Bisa dikasih mayones. Tapi kalau itu aja enggak seru. Kita bikin lagi saus yang beda. Saus tomat. Saus sambal sedikit aja. Kalau anaknya suka sambal. Kalau enggak, enggak usah. Lalu dikasih mayones. Dikasih apa lagi? Dikasih keju spread. Lihat nih. Jadi siomai yang enak. Siomainya enggak usah bikin. Beli aja di cooking.id. Ada frozen food siomai yang rasanya enak. Isinya daging, tepungnya tidak banyak. Dan non-MSG. Yang paling penting, non-MSG. Lihat, ini dia si pizza sudah jadi. Pizza kita yang double cheese itu. Sudah jadi. Rasanya luar biasa. Jadi anak-anak semangat. Anak-anak semangat. Semangat belajar. Yes, silakan. Resep pudingnya nanti di-share enggak? Di-share dong. Di-share. Pudingnya di-share ya. Semuanya di-share. Jadi enggak usah khawatir. Bahkan kalau baru bergabung. Kalau baru bergabung. Cara membuatnya semua akan ada di IGTV ya. Jadi lihat si pudingnya. Si pudingnya mau kita sendok sedikit. Supaya tahu rasanya. Tahu teksturnya ya. Kita sendok sedikit. Lihat. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Ini dia si salad kita yang tadi. Eh, si sate buah. Lalu ini dia si siomay dengan sausnya. Saya cari mangkok saus yang cantik. Nah, ini dia mangkok saus cantik. Mbak Semi, ada resep saus yang non-MSG enggak? Saus apa? Saus untuk apa? Saus untuk apa? Semua yang di-cookin non-MSG loh. Non-MSG semuanya. Lalu saya butuh piring satu lagi kecil. Mbak, resep saus siomay, Mbak. Saus siomay. Ini yang mau non-MSG. Bawang putih ya. Bawang putih dihaluskan. Direbus. Direbus bersama air. Lalu dikasih saus sambal. Dikasih cabai giling. Itu sudah akan menghasilkan saus siomay yang enak. Kalau enggak ya kayak gini. Dikasih apa? Nah, ini lebih cantik. Dikasih apa tadi? Nah, ini jadilah si roti yang luar biasa. Ya. Wow. Nah, ini satu minggu. Saya salah mencabut. Kok dia enggak? Oh, hitam. Salah saya. Nah, ini sudah jadi satu minggu kudapan untuk anak. Satu minggu kudapan untuk anak. Hari pertama, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Yang ini kita sediakan dua kudapan. Kalau suka asin ini, kalau suka manis ini. Nanti akan ada giveaway menarik. Pantau terus. Instagram.cookin.id Jadi ada giveaway yang betul-betul cantik. Jadi ini si siomai yang bisa didapat dari frozenfoodcookin.id. Silakan buka cooking shop. Apa makanan frozen food apa saja yang kami siapkan ada di cooking shop. Oke, pemirsa. Ada lagi pertanyaan yang bisa ditanyakan? Silakan, mumpung masih ada waktu. Ada lagi? Ada. Kalau buat saus tomat yang non-MSG, kira-kira tomatnya berapa banyak? Soalnya anak nggak suka pedas. Saus tomat? Saus tomat tidak pedas. Tomat direbus. Tomat direbus, lalu digiling. Itu bisa langsung dimasak, direbus, dikasih garam, gula, dikasih maizena juga bisa. Itu adalah saus tomat yang dibuat di rumah. Tomat direbus, disaring. Jadi kulitnya nanti akan tinggal. Ada lagi pertanyaan lain? Sudah? Kalau sudah, cookingers sampai di sini. Ingat, di ujungnya nanti kita ada quiz. Atas jawaban quiz itu akan ada giveaway untuk dua pemenang. Kita jumpa lagi minggu depan. Akan ada resep-resep lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Hai, cookingers. Seperti janji saya, kita akan membuat gelato. Mangga gedong ini untuk bikin Chinese Mango Pudding. Ini mangganya... Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.